Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Berbagai bentuk kolaborasi dilakukan untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah kolaborasi antara Eka Cipta Foundation bersama alumni Koles Kanisius yang menggelar vaksinasi COVID-19 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Saleh Husin selaku Managing Director Sinar Mas dan Bapak Irlan Suud, selaku Ketua Yayasan AM64. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik-baik. Selamat pagi Mbak Astia, selamat pagi Mas Irlan. Selamat pagi Pak Saleh, selamat pagi Mbak Astia. Semoga kita sehat terus ya. Sehat terus ya Pak, semangat pokoknya. Baik, saya ke Pak Saleh terlebih dahulu Pak. Eka Cipta Foundation dibawa naungan Sinar Mas Group pekerjasama dengan Yayasan Kanisius sudah sepekan ini melakukan kegiatan vaksinasi. Ini boleh diceritakan Pak, awalnya latar belakang akhirnya bersinergi bersama dan tujuannya sendiri, serta targetnya itu sejauh apa? Ya gini, jadi Eka Cipta Foundation memang ini telah terus berupaya untuk mendukung pembentukan adanya kekebalan komunitas sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentu ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh alumni Kanisius yang mempunyai satu kesamaan niat dan tujuan dalam menangani pandemi COVID-19 yaitu melalui vaksinasi untuk masyarakat luas. Nah, juga untuk, baik untuk anak-anak 12 tahun ke atas Nah, inilah yang mempertemukan kerjasama vaksinasi antara Kanisius dengan Eka Cipta Foundation Nah, perlu juga diketahui bahwa Eka Cipta Foundation juga memfasilitasi hampir 26 ribu orang baik itu di lingkung karyawan Sinarmas, termasuk keluarganya, dan juga masyarakat luas termasuk para pelajar dan anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi yang sebagaimana saat ini sedang berlangsung di JCC. Nah, perlu juga diketahui bahwa yang sedang berlangsung di JCC ini yaitu peminat yang mendaftar ada sekitar, untuk anak-anak 12 tahun ke atas ada sekitar 4.500-an pendaftar, terus untuk yang 18 tahun ke atas itu ada sekitar hampir 21 ribu pendaftar. Ada juga yang melalui ETF, Eka Cipta Foundation itu baik karyawan, keluarga, maupun juga masyarakatnya yang ada di lingkungan mereka mengajaknya itu ada sekitar-sekitar 25 ribu. Nah, inilah yang kita lakukan bersama dengan alumni Karnisius. Ya, syukur alhamdulillah, mas, itu ada di JCC. Ini satu sinergi yang luar biasa dari Eka Cipta Foundation bersama Sinarmas dan juga alumni Karnisius. Saya ke Pak Irlan. Pak Irlan, apa yang dilakukan dalam tanggapannya terhadap sinergi yang diberikan dari Eka Cipta Foundation sendiri terhadap para alumni, dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh para alumni ini untuk menciptakan flow yang memang tertib? Kalau kita lihat di tayangan sebelumnya, ini prokosnya juga sangat baik dan tegas jika memang tidak mendaftar secara online, tidak diberikan juga kesempatan untuk vaksin. Bagaimana sinergi ini bisa terbentuk, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Eka Cipta Foundation, Pak Saleh, Kusin, dan teman-teman semua sekalian-sekala di sana yang memang mempunyai keperdulian yang sangat tinggi terhadap bagaimana kita menciptakan community nasional secara lebih cepat. Kami dari alumni kandisius, mungkin ini kegiatan berikutnya daripada kami, karena sebelumnya kami juga menanggarakan kegiatan vaksinasi untuk lansia, dan mungkin pada waktu itu kami juga ada apresiasi yang disampaikan kepada kami, karena kami mampu membuat crowd control yang bisa termanage dengan baik. Ada pun kenapa juga saat ini, kalau mungkin bisa dilihat di venue, betul-betulnya saya sekarang juga live dari Jakarta Conference Center. Yang paling utama buat kami adalah bagaimana kita bisa menciptakan ataupun melakukan suatu aktivitas vaksinasi ini tanpa menjadi kluster baru, itu yang paling utama. Sehingga yang terutama nomor satu adalah bagaimana kita harus mengatasi mobilisasi calon akseptor ke tempat kami, dan pada saat tiba di talk venue kami, dapat kita manage, khususnya dalam satu antrian yang benar-benar mematuhi proses ketentuan protokol kesehatan. Nomor satu yang kita lakukan adalah bahwa kami tidak menerima untuk calon para peserta yang melakukan secara go show, artinya mereka langsung datang ke sini untuk mendaftar di tempat. Ini kita hindari kenapa? Nomor satu adalah bagaimana kita bisa memanage dan mengetahui kira-kira setiap harinya berapa sih calon akseptor yang berminat untuk vaksinasi di tempat kita. Kita membuka link pendaftaran secara umum. Tadi Pak Salih juga sudah sampaikan bahwa sedemikian banyak masyarakat yang antusias untuk mendaftar, mengikuti vaksinasi di kami, dan ini terbuka untuk umum. Selain sifatnya adalah aman, halal, dan tentunya gratis untuk masyarakat luas. Bahwa sebagian besar tentunya adalah komunitas-komunitas yang melakukan pendaftaran di kami, itu adalah sesuatu yang juga lumrah dalam hal ini, dan itu juga menghormati masyarakat umum. Dari pendaftaran yang mereka lakukan, kami mampu untuk memanage kira-kira setiap calon akseptor yang akan tiba di venue kami, baik tanggal maupun slot waktunya. Sehingga kami juga menghimbau kepada cara nolak calon akseptor tadi untuk tiba minimum untuk 30 menit lah, ataupun maksimum 30 menit sebelum waktu mereka untuk divaksinasi. Dengan cara ini, kita bisa memanage kehadiran para calon akseptor dengan baik ke tempat kami. Di tempat kami sendiri, seperti yang lazim dilakukan di tempat vaksinasi lainnya, bahwa kami membuat ada meja registrasi, kemudian meja tunggu untuk screening dan vaksinasi, kemudian yang terakhir adalah observasi. Dengan target 5.001 hari, kita ada jam 10 jam operasional dari jam 8 sampai jam 6 sore, tentunya kita harus memanage bahwa per jam yang berada di dalam venue kami, di Jakarta Convention Center, tepatnya di Assembly Hall, itu adalah 500 akseptor. Kalau kita lihat kapasitas ruangan yang ada, itu sebetulnya dia available untuk sekitar 2.000 orang yang hadir dalam waktu yang sekaligus. Nah, kita manage hanya sekitar 500, jadi itu kurang lebih sekitar sekian persennya saja. Dengan sistem antrean yang kita buat di sini, antrean dengan kursi. Jadi kita tidak menghanjurkan untuk para akseptor dalam mengantri secara berdiri, supaya bisa lebih tertib. Jarak kursi yang kita buat juga telah memenuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, setelah flow dengan kita buat seperti ini, Alhamdulillah sih kalau kita bisa berkunjung juga ke sini, para akseptor bisa dengan aman melakukan vaksinasi di sini. Untuk tenaga vaksinasinya sendiri, kita menggunakan dari teman-teman prosehat dan tenaga medis yang ada, mudah-mudahan itu juga bisa meng-cover semua aktivitas kita. Demikian, Mbak. Baik, ini luar biasa dan memang harus jadi fokus, jangan sampai vaksinasi yang tadinya mau melakukan pencegahan justru jadi klas terbaru, begitu ya Pak Irlan ya. Betul, betul. Baik, kita ke pasal ya. Pasal ya, selain memang memberikan fasilitas vaksinasi, dari SINERMA sendiri juga memberikan bantuan 1.200 ton oksigen per bulannya. Ini dialokasikan dan didistribusikan kemana saja, Pak? Ya, terkait dengan oksigen ini perlu mungkin saya ceritakan juga bahwa melalui pilar usahanya SINERMA, yaitu APP SINERMA, itu kita mempunyai ada tiga pabrik part and paper, baik itu ada di Oki maupun juga Lontar Papilus di Perawang sana, itu memang menghasilkan oksigen liquid. yang selama ini, oksigen tersebut dipakai untuk kebutuhan sendiri dan tidak pernah dijual belikan ke luar. Nah, melihat daripada situasi karena kelangkaan daripada oksigen di rumah sakit-rumah sakit itu, akhirnya kami berinisiatif atas arahan daripada owner tentu bersama dengan para direksi untuk oksigen tersebut dapat didistribusikan, untuk diberikan, untuk membantu mengatasi kelangkaan oksigen yang ada di rumah sakit-rumah sakitnya. Nah, tentu kami berkoordinasi dengan Pemprov-Pemprov yang ada, maupun juga dengan Kementerian Kesehatan, itu kita dapat menghibahkan, mendonasikan sekitar 1.200 ton oksigen liquid yang untuk dapat digunakan oleh rumah sakit-rumah sakit. Nah, tentu oksigen liquid inilah, kalau misalnya rumah sakit-rumah sakit besar, pasti mereka akan menyimpannya dalam bentuk liquid, nggak mungkin dalam bentuk tabung-tabung gas, karena akan makan tempat yang banyak. Nah, untuk itu kami juga menghimpau kemarin kami, misalnya dengan untuk di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Rio, itu ya kami berikan, mereka datang dengan menggunakan isotanknya untuk mengambil di pabrik yang ada di Oki sana. Nah, begitu pun juga kami juga sempat juga koordinasi juga dengan Pemprov lainnya, misalnya ada DKI, kami sampaikan ke Pak Gubernurnya, kalau misalnya ada membutuhkan oksigen, maka oksigen dalam hal ini, oksigen liquidnya, kalau misalnya itu ya silahkan datang dengan membawa isotanknya untuk mengambil langsung. Nah, tentu bisa berkoordinasi secara teknisi, apakah itu nanti diambil pakai trailer, atau nanti juga bisa dengan menggunakan tugboat, sehingga bisa kosnya menjadi lebih murah. Nah, ini yang kita lakukan. Harapan kita adalah nanti oksigen liquid tersebut, nanti dikonversi menjadi oksigen yang nanti diisi ke tabung-tabung. Itu kan kalau misalnya katakan satu isotank isi 15 ton, itu dapat diisi kepada kira-kira sekitar 6 ribuan sampai 10 ribu. Nah, kalau misalnya dari secara keseluruhan 1 juta 1.200 ton, itu kira-kira kalau diisi ke tabung-tabung gas, setelah dikonversi terus diisi ke tabung-tabung gas, itu bisa menjadi kira-kira hampir 1 juta tabung gas. Baik, jadi memang kita harapkan sama-sama ini bisa paling tidak membantu, berkontribusi besar untuk bisa meminimalisir kondisi saat ini kelangkaan oksigen. Dan juga bisa sama-sama merangkul makin banyak orang yang bisa dipaksin. Pak Irsan dan... Tapi mungkin saya tambahin sedikit, mungkin jadi memang saat ini juga kemarin saya ngobrol juga dengan Pak Menkes, maupun juga dengan Pemprov yang lain. Memang kesulitanannya adalah yaitu kekurangan daripada isotanknya tersebut. Isotanknya ini yang menjadi salah satu kendala, sehingga Pak Menkes juga sempat katakan bahwa beliau akan coba mencari bagaimana apakah nanti mendatangkan dari luar negeri atau dari mana. Karena kesulitan, itu salah satu hambatan yang saat ini terjadi yaitu isotank untuk mengangkut dari pabrik untuk menuju ke tempat-tempat yang dimana, yang dituju misalnya rumah sakit atau apa. Baik, jadi kita sama-sama berharap ini bisa segala ada solusinya ya. Tertanggulangi Pak Irlan Suud dan juga Pak Saleh, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Pak. Selamat kembali beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan menjanjikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Hal Indonesia. Terima kasih.